Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin sudah saya bahas mengenai jet GPT sama kanva bikin video short YouTube atau realnya fanspec sama Facebook atau realnya Instagram atau bisa buat konten di tiktok juga nah kali ini masih sama jet GPT sama kanva cuman beda topik saja beda nice videonya saja jadinya kita akan bikin eh kanva itu bikin video kuis jadi kita perlu bantuan kanva sama jet GPT contohnya channel ini the kuiso nah ini bisa kalian amati nanti bisa kalian tiru nanti tinggal kalian modifikasi kontennya mau Indonesia atau luar tinggal kalian modifikasi lagi atau explore lagi nah ini cuman sampel saja nanti bisa dimonetase apa tidak masih gitu kan banyak yang tanya kalau saya cek di sosial blade ini bisa dimonetase konten semacam kuis pakai jet GPT sama kanva ini penghasilannya bisa kalian cek di sosial blade nya kayak gitu nah disini saya nggak mau lama-lama jadi kita akan bikin kayak video kuis kayak ada kuiso ini jadi yang pertama tinggal kalian kalian siapkan chat GPT nanti kayak ini terus yang kedua kanva nah ini kayak gini ini kanva sudah saya bikin nanti saya kasih template nya template dari kuisnya ini nanti saya kasih untuk cara ngeditnya ini saya kasih tahu dulu nah disini eh nanti di si at subheading yang atas ini nanti kalian isi tentang pertanyaannya terus untuk di ABCD ini pilihannya nanti kalau misalnya di play nanti akan kayak gini nah ini belum saya isi masih kosong soalnya belum saya masukkan datanya nah ini kalau misalnya udah jadi template nya kayak gini nah ini saya ajarin dulu cara edit template nya kayak apa nanti kalau misalnya dapet template nya itu enggak ada tulisan atlet little bit body text ini kalian isi sendiri ini saya pakainya text ini yang sebelah kiri kiri ini nanti kalian masukkan sini semua nah ini kalau sudah kalian masukkan disini semua nanti tinggal kalian klik kanan nanti tinggal kalian pilih dulu eh so timing tinggal kalian klik di misalnya di atau kalau di B nya tinggal kalian klik terus so timing gitu nah terus kalau misalnya udah kelihatan so timing tinggal kalian klik potion posisinya ini nah nanti akan keluar tampilan sebagai gini nah ini kalau misalnya disorot misalnya yang A ini biasanya nanti titel bodinya itu bakal kesini mentok kayak gini nah itu kalian sesuaiin segini karena apa yang warna biru sama ungu kalau ungu itu pertanyaan kalau yang biru itu nanti jawabannya itu jadi kalau misalnya eh kalau kita play nanti berhentinya itu diunggu saja nanti setelahnya itu jawabannya itu nah kayak gitu nanti akan masuknya kayak gitu nah itu untuk ngatur cara dari jawaban ini nanti kayak ini kayak ini semuanya itu juga kalian sesuaikan sebatas garis ungu ini aja sama ini sama ini sama ini kalau untuk yang pertanyaan atas ini juga kalian eh batasin sampai di warna ungu ini kecuali untuk answer itu ini kita taruh paling belakang sendiri itu nanti untuk answer tinggal kalian nanti masukkan aja txt nya atau title nya di antara A antara B sama C gitu nanti tinggal kalian mainkan di posisinya aja gitu yang penting kuncinya itu ungu sama biru itu nanti harus menyesuaikan tata letaknya gitu kalau untuk pertanyaan sama pilihan itu sampai ungu aja untuk answer nya itu di sini gitu nanti kalau misalnya di play nah kayak ini kayak gini nanti jadinya tuh ABCD nya itu enggak ikut sampai di belakang gitu nah ini udah selesai nah ini eh Bagaimana tata letak eh pertanyaannya kalau misalnya kalian mau desain sendiri hampir hampir sama kalau misalnya enggak mau desain ya tinggal kalian nanti tak kasih link template nya saja itu tinggal kalau kalian nanti invite kalian gunakan kayak gitu nah kalau misalnya sudah kalian desain kayak gini pertanyaannya jawabannya nah setelah itu kita perlu bantuan dari chat GPT gitu nah ini saya bikin tadi promnya yang atas ini tadi nanti kalau misalnya kalian membutuhkan promnya ini nanti saya kasih biasanya kan eh kalau misalnya mau generate video banyak tinggal kalian ubah eh di angka lima nya ini tinggal kalian ubah ke 100 nanti dia akan bikin pertanyaan sampai 100 sampai selesai jangan kalian stop dulu kalau misalnya saya belum sampai 100 kayak gitu ini karena saya cuman sampel saja jadi saya kasih lima nah hasil dari ini nanti dimasukkan ke boot grid ini kayak kemarin yang yang bikin video shot atau rails kayak gitu nanti kalian masukkan ke data manual ini tinggal sesuaikan saja misalnya ini pertanyaan nah ini tinggal kalian mengubah aja nanti pertanyaan kayak gitu nih nanti di sampingnya ada 123455 kolom tinggal kalian eh tambahin lagi lima kolom gitu misalnya ini tambah lagi 12345 itu nah ini tinggal kalian masukkan lagi opsi nah ini masukkan opsi 2 opsi 3 opsi 3 Hai nah terus yang terakhir itu jawaban benar itu nanti tinggal kalian masukkan di sini kayak gitu jawaban benar nah ini tinggal kalian masukkan dari hasil cat GPT nya misalnya ini pertanyaannya ini tinggal kalian masukkan kalian pasukan Hai ini tinggal kalian masukkan dulu satu persatu ini kalau misalnya tadi saya generate banyak ya akan lama ini saya cuman generate 5 saja biar lebih cepat kayak gitu ini 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 tinggal kalian masukkan lagi ke kolomnya kanva gitu tinggal ini kalian masukkan saja satu persatu kayak gitu di kolomnya di kolomnya si kanva ini ini aslinya lebih enak tinggal kalian itu mau di explore kemana lagi sudah ada pandangannya jadinya lebih enak atau mau dibuat main di tiktok juga bisa buat main di video video railsnya Facebook juga bisa atau shotnya YouTube juga bisa itu terserah kalian mau kalian explore kemana gitu yang penting kalau misalnya bikin video kayak gini ya harus telaten kalau enggak telaten ya kita enggak bakal tahu hasilnya kayak apa belum ada hasilnya kita udah berubah lagi berubah lagi yaitu lebih baik ditekunin satu dulu kalau misalnya udah menghasilkan kita bisa bikin kolam lainnya atau bikin belajar atau ide lainnya itu enggak papa itu cuman kalau satunya itu belum Hai bagus ya jangan ditinggal dulu karena apa kalau enggak ditekunin ya enggak ada hasilnya gitu misalnya si A ikut main itu kita ikut lagi itu nah itu jangan jangan dulu kalau bisa ya konsen dulu satu di next kita itu nah ini udah mau selesai tinggal masukin jawaban yang benar aja ini maaf mungkin agak lama karena ini juga kemarin saya juga di tanya mas kok tutorialnya enggak sekalian praktek kayak gitu nah ini saya akan praktekin sekalian meskipun lama gitu biar kalian paham juga ini juga tinggal kalian copy pas saja masukkan gitu nanti mungkin penempatannya kalau misalnya ini sudah selesai selesai tinggal kalian pilih down nah ini sudah masuk nah kuncinya apa ini yang ini tinggal kalian masukkan terus eh Hai kolek data tinggal masukkan ke pertanyaan terus Hai ini tinggal kalian masukkan konek data juga ke opsi dua Hai terus ini masukkan ke opsi tiga nah ini tinggal kalian mau kalian taruh mana jawaban yang benar kalau misalnya dia di semua atau mau dimana tinggal kalian masukkan saja kayak gitu nah ini tinggal kalian Oh bentar ini salah ini nanti yang di itu masukkan yang opsi ketiga bukan yang jawaban benar nah jawaban benar ini yang ini yang nyempil ini yang mengantara B sama C ini tinggal kalian masukkan konek data jawaban benar nah kalau misalnya sudah kalian masukkan kayak gini eh opsi-opsinya tinggal kalian nanti continue ini soalnya database-nya sudah konek sama yang kita masukkan tadi intinya pokoknya jangan sampai salah yang a itu masuknya kau Hai opsi satu opsi B opsi dua C opsi tiga gitu nah ini tinggal masukkan nah ini cuman tadi jawabannya itu cuman abc cuman abc aja gitu nah ini yang saya sama D itu saya kasih opsi dua gitu mungkin kalau kalian nanti ini kalau bikin bisa empat eh empat opsi kayak gitu nanti tinggal yang jawaban benar itu taruh di belakang itu tinggal kalian explore lagi itu saya cuman ngasih sampel saja kalau misalnya sudah tinggal kalian continue tinggalkan gendat pak kayak gitu nah ini tinggal kalian nunggu dulu nah ini udah mau selesai kayak gitu nah ini tinggal kalian play itu Hai nah ini kayak gini kalau misalnya mau nah ini tadi yang di opsi Hai pertanyaan itu agak salah yang di opsi D ini jangan sampai salah kayak saya ini salah nih yang jawaban benar itu nah ini Hai kalian harus cek dulu di Hai nah ini biasanya di chat GPT-nya gitu nah ini jadi ini yang kesalahannya itu di chat GPT-nya itu jadinya ini tadi harusnya jawaban benarnya itu Jakarta tapi di opsinya mah dikasih Jakarta itu intinya kayak gitu aja sih jadi nanti tinggal kalian explore lagi eh hasilnya kayak apa ini tadi kuisnya itu yang salah genera chat GPT-nya kayak gitu eh jawaban benarnya itu Jakarta tapi di opsinya juga Jakarta gitu nah mungkin kalian bisa ubah lagi misalnya setiap pertanyaan memiliki tiga opsi yang salah dan satu opsinya jawaban benar nanti dibikinin opsi 1234 nah jawaban benarnya nanti eh dibelakang jadi opsi 4 itu bisa beda enggak kaya opsi tiga ini jadi jawabannya sama itu nah itu tutorialnya kayak gitu nah hasilnya kayak gini hai 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 nah ini hasilnya tinggal kalian nanti explore lagi kalau misalnya kalian minat dengan templatenya nanti tak share promnya tinggal kalian explore lagi sendiri nanti itu tadi promnya ada kesalahan penulisan dari saya mohon maaf nanti tinggal kalian ganti aja angka tiga ini menjadi memiliki empat opsi gitu jawaban yang salah dan satu opsi jawaban benar gitu nanti hasilnya kayak apa opsinya tinggal kalian praktekkan aja sendiri gitu nah ini udah selesai saya generate eh lima video atau lima pertanyaan ini udah jadi nanti sudah tinggal kalian bikin konten aja mau kalian explore ke tiktok atau kalian ke instagram atau kalian ke Facebook atau YouTube short itu bebas tinggal kalian explore lagi gitu intinya kayak gitu eh tadi mohon maaf kalau ada kesalahan yang ada di komen promnya chat GPT jadinya opsinya itu double tapi intinya sama aja langkah-langkahnya atau tutorialnya kayak gitu nanti tinggal kalian eh generate saja kayak gitu eh saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton video ini kalau misalnya bermanfaat bisa kalian share ke temen-temen saya ucapkan terima kasih yang kemarin sudah share beberapa video saya semoga rezeki kalian lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati